Baik, selamat sore untuk kita semua. Salve, Om, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sehat untuk kita sekalian. Baik, Mama Maria Yusufi Dabako bersama dengan anak-anak dan lantu. KTNK, Romo Maxi, Esta, Andi, dan Riko. Serta keluarga besar Manikin Tatuin. Keluarga besar Tegan dan Ujan. Yang kami hormati Bapak Mas Poproji, Santa Maria, Matir Yusufi Sosoy. Bersama dengan Imam Konselepan. Para Suster, Fatir, Bruder. Para Tetangga, Bapak Mama sekalian-dian kami kasihi. Hari Rabu minggu lalu, Rabu tangga berapa itu, Rabu kemarin, Mokom Matir ke rumah saya di Nyokono. Itu pertumbuhan kami yang terakhir banget kali itu. Dia pergi, dia masih sempat puji-puji saya. Dia bilang, Engkau memang MC yang baik. Saya bilang, Tadi dulu saya memang MC, Jadi, Sejak ini, Engkimika, Terus Romo Maxi punya acara, Lalu Esta punya acara, Tapi mungkin maksudku dia, Dia bahwa, Hari ini saya harus ada untuk Membawakan acara kemakam. Dan ada satu hal yang Kami orang lemah, Terbiasa kenal Bapak Pertua itu, Dia bilang, Dia punya moto hidup, Bila apa? Hidup santai, Mati sol. Hidup santai, Mati sol. Jadi, Kalau mati, Mati sol memang, Mokom, Mekain, Begitu, Sudah. Dan selanjutnya, Sebentar kita akan berterima kasih banyak, Tetapi kita dengarkan dulu, Ya, Sepengal riwayat hidup, Memang seharusnya, Hari ini, Upetara kebinasan, Tepatnya ada dua, Eks dari, Dinas, Perindus, Eh apa? Perindakok, Yang terbaru sekarang. Perindakok, Dimakankan pada hari yang sama, Sehingga, Kebetulan juga ada minggu, Sehingga, Dengan alasan itu, Dinas kita maklumi, Dan, Dinas tidak bersempat hadir, Pada kesempatan, Memimpin, Upetara kematian-kematian dinasan, Untuk itu, Kita langsung, Saya merengarkan, Sepengal riwayat hidup, Dari, Mendiang, Bapak, Matias, Balak, Tegan, DBA, S, 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 BBA itu, Dibu, Gawak pertama, Ya, Secara mudah dulu, Ada DBA, Ada DSC, Kan, Ganti, DSC, Ya, Begitulah, Kan, Ganti, Jadi, Perkenjur, Kita semua, Perkenjur, Ya, Baik, Selanjutnya, Bapak, Agus, Keraf, Akan, Menyampaikan, Atau, Muka, Bajakan, Riwayat hidup, Dari, Mendiang, Bapak, Matias, Tegan, Karena, Bapak, Agus, Ini, Sebenarnya, Beliau, Dia adik, Tetapi, Di, Departemen, Peragangan, Guru, Beliau, Ada di, Soe, Lebih dahulu, Sekitar, Tahun, 84, Lalu, 85, Bapak, Matias, Ada di, S, Sehingga, Yang pantas, Bapak, Agus, Sebagai, Senior, Walaupun, Adik, Di, Dalam, Bina, Semoga, Agus, Mari, Sudah, Terima kasih. Bapak, Matias, Balap, Pegangan, Esos, Riwayat, Widuk, Nama Lantau, Matias, Balap, Pegangan, Esos, Nif, 1958, 07, 30, 1985, 03, 10, 10, 07, Tempat, Tanggal, Lahir, Urur, Lembata, 30, Juni, 1958, Pangkat, Pulau, Menruang, Nata, Tingkat, 13D, Jawatan terakhir, Kepala Sisi Iklim Usaha dan Investasi Agama, Apolika, Unit Kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Timor-Tunggah Selatan Riwayat Pendidikan Sekolah Dasar Kekulit, Amat Tahun 1970 Mengut Sekolah Menengah Ekonomi Pertama, Amat Tahun 1973 Kekulit, Menengah Ekonomi Atas, Amat Tahun 1976 FKKH Undana, Amat Tahun 1981 Fisik Universitas Terbuka, Amat Tahun 2003 Ingatkan Keluarga Nama Ayah Petrus Kuasa Pegang Almarhum Nama Ibu Sesidia Lelu Ujan Almarhum Almarhum adalah anak ketiga dari tujuh bersaudara Yaitu Satu Terbasius Awel Pegang Almarhum Dua Sebastiana Selangka Pegang Tiga Matias Walat Pegang Eskos Empat Paulina Mosek Pegang Lima Agustinus Lusi Pegang Almarhum Tidak kubur dulu Enam Doktor Ipulitus Papua Pegang Tujuh Yosef Dominikus Vesi Pegang Riwayat Perkawinan Almarhum menikasa Dengan Ibu Maria Eustina Baku Pada tanggal 26 Maret 1986 Dan dikaruniai lima orang anak Yaitu Satu Franciscus Kuasa Pegang Dua Romo Mas Miliam Kuas Pegang Tiga Modesta Lelu Pegang STRK Empat Andianus Walat Pegang AMDT Lima Enrico Tiesa Walat Pegang SAB Serta Dua orang menangku Dan tiga orang putus Riwayat Pekerjaan Berdasarkan surat keputusan Sekretaris Jemeral Departemen Perdagangan Nomor 156 Garing KW Garing 16 Garing KP Garing Rumawi 5 Garing 1985 Tanggal 30 Mei Tanggal 30 Mei 1985 Diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil Dengan pangkat golongan ruang Mengatur tingkat 1 2B Berdasarkan surat keputusan Sekretaris Jemeral Departemen Perdagangan Nomor 44 Garis Miring KW Garis Datar 24 Garis Miring KP Garis Miring Rumawi 6 Garis Miring 1986 Tanggal 30 Juni 1984 Diangkat menjadi pegawai negeri sipil Dengan pangkat golongan ruang 2B Tiga Berdasarkan surat keputusan Kepala BAKM Nomor Rumawi 2.07 Datar 24 Garis Miring 007 Garis Miring Rumawi 10 Garis Miring KEP Garis Miring 1991 Tanggal 25 Oktober 1991 Diangkat dengan pangkat golongan ruang Pengatur 2B Berdasarkan surat keputusan Kepala BAKM Nomor Rumawi 2 07 Datar 24 Garis Miring 0036 Garis Miring KEP Garis Miring Rumawi 10 Garis Miring 1995 Tanggal 9 Oktober 1995 Diangkat dengan pangkat golongan ruang Pengatur tingkat 1 2D Berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Nusa Tentara Timur Nomor 823.4 Garis Datar 1 Garis Datar 1 Selatan nomor UP garis data 823.3 garing 141 garing 3 garing 2003 garis data B tanggal 18 Mei 2003 diangkat dengan pangkat golongan ruang penata muda 313B. Berdasarkan Surat Keputusan Bukwati Timur Benga Selatan nomor UP datar 823.3 garing 675 garing 3 garing 2007 tanggal 29 September 2007 diangkat dengan pangkat golongan ruang penata 3C. Berdasarkan Surat Keputusan Bukwati Timur Benga Selatan nomor UP datar 823.3 garing 675 garing 3 garing 2011 tanggal 26 Juli 2011 diangkat dengan pangkat golongan ruang penata 313.3 D. Riwayat Jabatan 1. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretari Jenderal Departemen Perdagangan nomor 66 garing SD garis data 2 garis miring KP garing Rumawi 7 garing 1987 tanggal 22 Juli 1987 diangkat sebagai pejabat sementara diangkat sebagai pejabat sementara diangkat sebagai pejabat sementara kepala subseksi perizinan. 2. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretari Jenderal Departemen Perdagangan nomor 32 garing SD garis data 2 garing KP garing Rumawi 3 garing 1988 tanggal 30 Maret 1988 diangkat sebagai kepala sementara diangkat sebagai kepala subseksi diangkat sebagai kepala subseksi bimbingan usaha dan sarana perdagangan. 3. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan nomor 52 garing SD datar 2 garing KP garing Rumawi 9 garing 1992 tanggal 18 September 1992 diangkat sebagai kepala subseksi diangkat sebagai kepala subseksi diangkat sebagai kepala subseksi pendaftaran perusahaan. 4. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan nomor 26 garing SD datar 2 garing KP garing Rumawi 1 garing 1994 tanggal 19 Januari 1994 diangkat diangkat sebagai kepala urusan analisa data program dan pelaporan. 5. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timur Tengah Selatan nomor UP.821 datar 24 garing 52 garing 3 garing diangkat ke M Squaw webinar dan flash bulan. 6. Perangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timur Tengah Selatan nomor UP.821 datar 24 garing 12 garing 3 pamer KP garing 3 garing 3 kursus 20 garing갔 tael 200 garing unusual petar 1 garing camera Garing 2001, tanggal 6 Juni 2001, diangkat sebagai kepala seksi iklim usaha dan investasi. 7. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timur Tengah Selatan, nomor BKD 885-169-3-2013, tanggal 18 Juli 2013, diperhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri. Sebagai pegawai negeri sipil dengan hak konsil. Akhir riwayat almarhum. Almarhum menghempuskan nafas terakhir. Pada tanggal 21 Juni 2024, di Rumah Kediaman Almarhum, pada pukul 04.30 ita, dalam usia 65 tahun, 10 bulan, 21 hari. Demikian riwayat hidup dan pekerjaan almarhum. Bapak Matias Kepala Pegang ESOS, yang semasa hidupnya aktif mengabdikan diri sebagai pegawai negeri sipil pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Timur Tengah Selatan selama kurun waktu 25 tahun.